Pemerintah Rusia kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Ukraina pada minggu waktu setempat. Serangan udara terbesar kedua dalam tiga hari itu mengakibatkan 34 orang terluka dan puluhan rumah warga sipil poranda. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara pada minggu waktu setempat. Serangan kedua ini merupakan yang terbesar dalam tiga hari terakhir. Akibat serangan ini puluhan rumah warga porak poranda. Tidak hanya itu, serangan udara tersebut juga membuat 34 warga sipil alami luka-luka. Sementara itu, pemerintah Ukraina mengklaim menembak jatuh 15 dari 18 rudal jelajah yang masuk ke wilayah Ukraina. Pemerintah Ukraina melaporkan, satu rudal jelajah milik Rusia telah melumpuhkan pusat kereta api di belakang front selatan dan timur. Warga yang tinggal tidak jauh dari pusat kereta api mengatakan, tempat tinggalnya hancur karena rudal jelajah yang ditembak militer Rusia. Warga yang putus asa berusaha mencari tempat perlindungan saat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Api kembali, kembali di belakang, kembali di belakang. Saya tidak tahu, 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 saya tidak tahu. Pejabat Ukraina merilis gambar wilayah yang porak-poranda terkena rudal jelajah Rusia. Serangan udara ini merupakan yang terbesar dalam tiga hari terakhir setelah sebelumnya serangan udara pertama membunuh 23 warga sipil.